Kita alatkan keusahaan nama yang tiga, itu bacaan keusahaannya. Dua buah benda bermuatan listrik Ki-1 dan Ki-2 berdekatan sehingga terjadi gaya tolak-menolak sebesar 8 milton. Jika muatan Ki-1 diubah menjadi dua kali dari Ki semula dan muatan Ki-2 diubah menjadi tiga kali Ki semula, ingat dengan jarak yang sama berapakah gaya tarik-menarik kedua muatan tersebut. Ini seperti soal nomor dua, tetapi terjadi perubahannya kalau yang di nomor dua adalah jaraknya, maka yang nomor tiga ini adalah muatannya. Yang mudah kita buat tabel. Untuk tabelnya. Yang pertama dengan kedua. Ki-1, kemudian Ki-1, atau buku sebutkan di sini adalah Ki-A-1, Ki-A-2. Kemudian di sini, Ki-B-1, Ki-B-2. Jalannya tetap, tetapi yang diubah adalah muatannya. Kemudian F-1, di sini adalah F-2. Kalau ada seperti ini, maka sama seperti tadi, tetapi di sini yang kita ubah adalah muatannya. Kita tuliskan lagi, yaitu F-1 per F-2. Kita tulis, tadi muatan Ki-2-nya, yang pertama, itu dinaikkan menjadi dua kali. Berarti di sini dinaikkan menjadi dua kali. Dua kali apa? Karena Ki-1-nya tidak disebutkan, maka kita anggap Ki, atau satu. Dua kali Ki-A-1. Kemudian, yang muatan Ki-B-2-nya, dinaikkan menjadi berapa? Dinaikkan menjadi tiga kali. Maka kita tulis, tiga Ki-B-1. Kemudian, gayanya. Untuk gaya yang pertama, itu adalah 80 N. Sedangkan yang ditanya, berapa S-2-nya. Maka di sini, kita tuliskan, K, untuk memudah, Ki-Ku-Per-Rata-Rata. K, Ki-Ku-Per-Rata-Rata. Kita kuat-beratkan yang lainnya, yang lainnya kita kuat-beratkan. Kemudian, karena jaraknya tidak ada, maka ini yang kita corek. Sekarang kita ganti. Kemudian, karena di sini ada muatan, kemudian di sini, K-nya, bisa kita corek. Karena tidak diperlukan. Tinggal, F-1-Per-F-2 sama dengan, Jadi kita masukkan, 1 Ki-1 dikali 1 Ki-2 per, Menjadi berapa? Dua kalinya. 2 Ki-1 menjadi tiga kalinya. 3 Ki-2. Kemudian, K-nya ini kita corek. Berarti, 1 Per-6 Sama dengan, F-1 Per-F-2. Kita gunakan perkalian sila. Berarti, F-1 dikalikan 6, F-2-nya kali 1. Tulang. Jadi, F-1 kita kalikan 6, F-2-nya kita kalikan 1. Berarti, Nanti berapa untuk, F-nya seperti itu? Maka, Tinggal, Kita tuliskan, F-1 Per-F-2, Sama dengan, 1 Per-6. Kemudian, F-1-nya tadi diketahui berapa? 80. Kita masukkan. 80 Per-F-2, Sama dengan, 1 Per-6. Berarti, F-2, Sama dengan, 80 x 6. Berarti, 480 N. 480 N. Semoga, dengan 3 soal ini, kalian bisa memahami, untuk penghitungan, dari, Hukum Newton. Ingat, Hukum Newton, kemarin apa? Besarnya, Gaya tarik menarik, atau tolak menolak, dipengaruhi, yang pertama apa? Yang pertama adalah, muatannya, yaitu G. Yang kedua apa? Yang kedua adalah, jaraknya. Semakin dekat, jaraknya, contohnya, di pembelajaran, yang dulu, mengatakan, jika kalian, misalnya, memiliki adik, di rumah, kemudian, adiknya, diberi minyak telur, kemudian, kalian berdekatan, maka, akan mencium, bahwa minyak telur, lebih, menyangat. Tetapi, jika adiknya, dijauhkan, maka, bau minyak telur, dari adik kalian, tidak begitu gentara. Artinya, semakin dekat, jaraknya, maka, akan semakin besar, gayanya, dan semakin jauh, jaraknya, maka, semakin kecil, gayanya. Itu saja, untuk pembahasan, hukum Newton kali ini, semoga, bermanfaat buat kalian, tetap semangat belajar, saya yakin, kalian, anak-anak hebat, bisa semuanya. Gua akhiri disini dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.